Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saltyana. Saya merupakan mahasiswa jurusan PGMI Fakultas Ilmu Pendidikan STAI Darul Kamal Enwi Kembangkerang. Baiklah, di sini saya akan memperagakan keterampilan mengajar seorang guru, yaitu keterampilan menjelaskan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai rukun iman. Apa sih itu iman? Iman dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Al-imanu ma'ribatun dikolbi. Jadi, iman itu, pengenalan dalam hati, wakaulun, dirilisan, dan disebutkan dengan lisan, wa'amalun, diarkan, dan diterapkan dengan anggota badan. Nah, itulah definisi iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Adapun, rukun iman itu ada enam. Coba, siapa yang tahu rukun iman yang pertama? Ya, betul sekali. Rukun iman yang pertama, yaitu, Percaya kepada Allah SWT Percaya kepada Allah SWT adalah kita percaya bahwa Allah itu Esa. Tidak ada yang patut disembah selain Allah SWT. Semua yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah SWT. Nah, dari ciptaan tersebut, itu menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Jadi, kita patut percaya kepadanya. Nah, selanjutnya, yaitu rukun iman yang kedua, Percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat maksudnya adalah kita percaya bahwa malaikat itu ada, yaitu, dia sebagai hadamnya Allah SWT yang mempunyai tugas masing-masing yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Seperti, ada malaikat yang menurunkan rahmat dan lain sebagainya. Ada pun, nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada sepuluh, yaitu, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rakit, Atit, Malik, dan Ridwan. Nah, kita wajib percaya kepadanya. Selanjutnya, rukun iman yang ketiga. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Rukun iman yang ketiga, yaitu, Percaya kepada Rasul Percaya kepada Rasul maksudnya adalah kita percaya bahwasannya Rasul merupakan seseorang yang diutus oleh Allah SWT kepada kita semua dengan tujuan untuk mengajarkan kita mengenal agamanya Allah SWT dan memberitahukan kepada kita mengenai tata cara beribadah dan cara mencari karunia Allah SWT. Nah, selanjutnya yaitu rukun iman yang keempat, yaitu, Percaya kepada Kitab. Ada pun, Kitab yang wajib kita percayai, ada empat ya anak-anak, yaitu, Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Nah, dari kesemua kitab tersebut, kita wajib mempercayainya. Lebih-lebih, Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Sebagai pedoman bagi kita semua, supaya kita dapat mengambil pelajaran darinya, dan bisa beribadah sesuai dengan aturannya. Nah, jadi kita wajib mempercayainya. Nah, selanjutnya yaitu rukun iman yang kelima. Coba Dodi, sebutkan ibu rukun iman yang kelima. Ya, betul sekali. Rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat, maksudnya adalah, kita percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Pada hari itu, tidak ada manusia yang mampu melarikan diri darinya. Dan pada hari itu, rumah-rumah, gunung-gunung berterbangan, semuanya berhamparan dengan dahsyatnya guncangan pada hari itu. Bahkan, tidak ada yang saling menghiraukan. Seorang anak, tidak ada yang menghiraukan ibunya. Begitu juga dengan seorang ibu, tidak ada yang menghiraukan anaknya. Mereka fokus untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Akan tetapi, hanya satu yang mampu menyelamatkan mereka, yaitu amal mereka. Oleh sebab itu, anak-anak, marilah kita selalu beramal soleh, selalu berbuat kebaikan, agar kita selamat di hari telah. Nah, selanjutnya, yaitu rukun iman yang terakhir, percaya kepada kada dan kedar Allah SWT. Percaya kepada kada dan kedar Allah SWT, maksudnya ialah, kita percaya, bahwa nasib baik, nasib buruk, susah, senang, sedih, bahagia, itu semua ketetapan dari Allah SWT. Maka disitulah, kita harus tetap semangat dalam menjalannya, tidak boleh mengeluh, karena itu semua datangnya dari Allah SWT. Oleh sebab itu, kita harus percaya, dengan kada dan kedar Allah SWT. Nah, itulah penjelasan dari ibu, mengenai rukun iman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu, cukupkan sampai di sini. InsyaAllah, kita ketemu minggu depan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.